Nah, ada gak sih pesan-pesan Mas Apua nih kepada rekan-rekan generasi muda kita? Oke Banyak sekarang generasi-generasi muda yang mungkin ngiranya gue mau jadi apa sih kalo jadi atlet Iya kan, mungkin pasti ngiranya kayak gitu, ada gak sih pesan-pesan buat mereka disana? Oh yang pasti saya jelas dari tadi konteksnya adalah kalian ingin memberikan apa Tapi jangan pernah berpikir apa, ini prinsip ya, ini saya ingin share ke kalian sebagai kesan-kesan atau tambahan Kan siapa tau kita termotivasi ya, jadi di dalam prinsip hidup saya ada yang namanya bukan apa tapi bagaimana Bukan kamu masuk pelatnas tapi bagaimana kamu masuk pelatnas dan membuktikan menjadi atlet yang berprestasi di pelatnas itu kayak gitu Saya jujur saja 5 kali total mengganti pelatih dan saya tidak pernah meragukan satu pun pelatih untuk tidak berprestasi Itu buktinya sampai sekarang saya bertahan dan walaupun mengundurkan diri selama 2 tahun Jadi kalian semua atlet-atlet yang di luar sana yang masih berjuang Kalau ada di dalam diri atau benang kalian, kalian ingin melakukan sesuatu atas dasar apa nanti nextnya Atau apa yang akan kalian dapat, lebih baik kalian berpikir lagi, tapi bagaimana kalian mendapatkannya seperti itu Wow Selain jadi atlet kayaknya cocok banget jadi motivator Kebanyakan ya Keren, 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 keren Buka motivator tuh keren sih, keren Tapi bener itu prinsip hidup yang saya bawa setiap tahun kayak gitu Betul sih Bukan apa tapi bagaimana itu Itu bakal gue pegang juga nanti ke depannya Oke mas Ampo nanti kita bakal lanjut lagi, sesi selanjutnya Kayak yang menarik nanti kita bakal ngebahasi games ya mas ya Kita bakal ngebahasi games mas Apwa Tungguin aja oke, bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax